selamat menikmati membawakan topik tentang aliran kehafalisme. Di sini kita sudah mengundang kakak-kakak Berlian dan Kak Huda sebagai narasumber. Nah, untuk Kak Berlian dan Kak Huda dipersilakan untuk mempengalkan diri terlebih dahulu. Mungkin biar teman-teman kelompok lainnya kan biar tahu. Oke on cam ya? Oke on cam. Udah duluan, udah duluan. Udah duluan gak? Udah duluan gak? Udah duluan gak? Atau Bang Ber? Udah aja gak apa? Udah, Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman. Semoga kondisinya baik-baik aja. Dan selalu tetap berada di rumah ya. Baik, sebelum saya memulai materi saya, mungkin ada bagian saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya, mungkin teman-teman sudah tahu juga ya nama saya, siapa mungkin ini demian aja. Perkenalkan nama saya Ilham Nurhuda. Mahasiswa populasi psikologi, Untak Samarinda. pada hari ini saya di semester tujuh, sudah di semester tujuh, yang hari ini akan menjelaskan, hari ini akan menjadi narasumber buat teman-teman untuk menjelaskan mengenai materi dari aliran BH Piorisma. Ya mungkin perkenalannya itu aja, atau ada lagi yang mau dikenalkan? Ya mungkin itu aja gimana Bang? Untuk Kak Berlian, gimana? Oh iya, sebenarnya halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Berlian, saya Masjid Pak Pak Psikologi semester sembilan, dan disini bertinggal sebagai pemateri untuk kelompok bioferistik, kelompok teman-teman semua. Jangan canggung ya, santai aja. Oke baik Kak, terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, mungkin teman-teman kita yang bernama Marcel bisa menjelaskan terlebih dahulu secara singkat dan umum apa sih aliran BH Piorisma itu. Baik, terima kasih pada teman saya Walidin. Saya akan menjelaskan apa itu pengetahuan aliran Biori Piorisma. Aliran Biori Piorisma merupakan suatu aliran yang berfokus menekankan pada perilaku dan bagaimana pantas stimulus yang ada di luar manusia, membentuk perilaku suatu seindividu melalui proses pembelajaran. Ahli dalam mempelajari Biorisme ditamakan dengan Bioris. Dan prinsip utama dari aliran ini adalah parsimony atau mencari penjelasan penjelasan yang paling sederhana dan sederhana mungkin. Itu saja sih. Oke, mungkin itu saja dari Marcel ya. Nah, itu dia yang pengetahuan aliran BH Piorisma secara singkat. Mungkin kita bisa langsung saja masuk ke sesi tanya-jawab ya, Kak A. Gimana, Kak? Ya, boleh. Gak apa. Oke. Kalau menurut kakak sendiri ini, apa sih BH Piorisma itu atau BH Pioristik? Mungkin Kak Ber bisa lebih dulu menyampaikan. Gini, teman-teman, kan kemarin kan ini ya, kemarin itu kan masalah untuk pembagian materi, jadi untuk pembagian tentang pengertian BH Pior dan sejarah itu bagian yang sudah, dan untuk tokoh-tokoh itu bagian saya. Tapi ketika ditanya pengertian tentang BH Piorisma itu seperti apa, sebenarnya kurang lebih dari tadi jawaban Marcel itu sudah hampir benar, yang mana BH Piorisma itu kan lebih mengatih kepada tinggal apa yang nampak. Yang nampak, ini adalah mengomentari teori-teori sebelumnya seperti psikoanalisa. Karena seperti kita ketahui, psikoanalisa itu lebih fokus kepada alam bawah sadar, atau sadar dan ketidaksadaran. BH Pior ini mengomentari bahwa sebenarnya manusia ini yang harus lebih diamati adalah pola tingkah perilakunya dalam psikologi, bukan tentang kesadaran atau ketidaksadaran. Nah, BH Pior ini lebih menekankan kepada perilaku yang tampak dan dapat dimanipulasi. Jadi, mengatakan bahwa manusia ini adalah seperti mesin mekanik, yang mana responnya itu bisa ditebak dan bisa diprediksikan ke depannya. saya kecepatan enggak sih kalau ngomong? Oh, pas aja itu, Kak. Pas aja. Pas aja. Mungkin Kak Huda ingin menambahkan atau ada miliki pendapat lainnya atau gimana? Baik, sebelumnya terima kasih kepada Wali Bin, Rahmat. Jadi, kalau menurut saya, BH Piorisme itu adalah suatu aliran yang menekankan pada suatu tingkah laku ya. jadi, aliran di psikologi itu kan banyak ya. Ada biofirus, ada humanistik, terus ada psikoanalisa yang sudah dijelaskan oleh Bang Berlian. Kemudian, untuk aliran di biofirus sendiri adalah aliran yang menekankan bahwa psikologi itu adalah ilmu yang menelajari tingkah laku. Jadi, secara umumnya, bahwa tingkah laku itu adalah suatu ilmu yang mengenai psikologi, yang dipelajari dalam psikologi, dimana tingkah laku itu menjadi sebuah aspek dalam psikologi. Itu sih kalau menurut saya, jadi, kalau saya sih sebenarnya enggak terlalu ini sama aliran biofirus semua, karena kita kan dari semester awal itu kan sudah mempelajari beberapa aliran, nah, dari itu kan kita bisa belajar juga kan, mana sih yang menurut kita lebih, lebih apa, lebih dominan, dan mana yang menurut kita itu lebih cocok buat kita gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nanya saya mengenai aliran biofirus semua, mungkin saya akan jawab tentang apa yang saya tahu aja. Baik tadi, bahwa aliran biofirus semua itu adalah yang memang membahasannya tentang psikologi berdasarkan tingkah lakunya. Jadi, biofirus semua itu atau aliran perilaku juga disebut dengan perspektif belajar, perspektif belajar itu artinya pandangan belajar. Adalah filosofi dalam psikologi yang berdasar pada proposisi bahwa semua yang dilakukan oleh organisme merupakan suatu tingkah laku manusia atau tingkah laku organisme lainnya yang dimana ada pikiran dan perasaan. Nah, itu dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Jadi, perilaku itu mengenai suatu kindakan yang kita lakukan gitu ya, teman-teman. Jadi, mungkin itu sih dari pendangan saya mengenai biofirus. Terima kasih, Kak Bang. Oke, mungkin ini langsung dari pertanyaan dari saya ya, Bang. Mungkin ada perbedaan atau antara kelompok behaviorisme radikal, neo-behaviorisme dengan sosial behaviorisme. Mungkin menurut Abang itu gimana? Apa sih behaviorisme radikal itu menurut Abang? Ini saya dulu atau berlian dulu? Menjelasin? Mungkin langsung Bang Huda aja dulu. Oke. Jadi gini, saya tuh agak lupa sih sebenarnya mengenai materi biofirus yang tentang neo-radikal dan neo-sosio ya. Karena saya tadi sudah nyari-nyari juga materi tentang aliran pandangan tentang kelompok neo-behaviorisme yang tadi itu. Maksudnya nggak dapat. Tapi yang saya ingat bahwa kelompok neo-behaviorisme radikal dan neo-sosio itu terletak pada cara mereka berpilih laku atau cara mereka berpandangan. Jadi teman-teman tahu kan tentang artinya radikal itu apa? Yang artinya radikal itu bahwa rasanya mereka itu lebih mengendepankan sesuatu yang mereka anggap benar. Pengondisian operan gitu Bang ya? Ya pengondisian operan itu kan masuk dari neo-radikal dan neo-sosio biopirisme. Jadi tingkat lakunya mereka itu berdasarkan keinginan-keinginan mereka. Jadi apa yang mereka yakini dan mereka perahami itu disebut dengan neo-biopirisme radikal. Sedangkan untuk aliran kelompok neo-biopirisme sosio artinya mereka adalah kelompok-kelompok yang mengedepankan hubungan sosial dengan lingkungan di sekitarnya. Karena kan kita tuh hidup nggak cuma hidup itu berdasarkan individu ya. Tapi kan kita tuh hidup berdasarkan kelompok di masyarakat. Nah jadi dari aliran kelompok neo-biopirisme yang tentang sosio ini jadi lebih di kedepan ini memang tinggal laku antar hubungan sama makhluk gitu. Sama manusia. Nah sebelum itu disini saya nemukan di buku sejarah aliran kalau misalnya teman-teman mungkin punya buku sejarah aliran juga ya. Teman-teman udah ada buku sejarah alirannya? Punya nggak? Udah punya Kak. Punya Kak. Punya ya. Nah jadi dari pengertian tadi mengenai dua kelompok tadi disini saya menemukan sebentar disini ada John Watson John Watson itu dikenal sebagai pendiri aliran biofirusnya yang didirikan di Amerika Serikat. Karena yang paling kenal itu adalah psikologi as the biofirus view it. Itu pada tahun 1913. Jadi menurut Watson dalam beberapa kerennya psikologi harus menjadi ilmu yang objektif. Oleh karena itu ia tidak mengakui adanya kesadaran yang hanya diteliti melalui metode introspeksi. Watson juga berpendapat bahwa psikologi dipelajari seperti orang mempelajari ilmu mempasti atau ilmu alam. Nah mulai dari sini kan ketemu bahwa si Watson ini lebih mengedepankan tingkah laku dari psikologinya. Sedangkan si Watson ini tidak melihat dari aspek lainnya. Tapi melihat hanya sebagai bahwa ilmu psikologi itu harus dipelajari. Sedangkan yang kita tahu tidak semua orang mungkin mempelajari tentang psikologi. Yang mereka tahu mungkin mengenai psikis itu apa, mengenai mentalitas itu saja. Cuma tidak terlalu sebesar anak psikologi mempelajari ilmu psikologinya. Nah jadi karena itu psikologi harus dibatasi dengan ketat pada penyelidikan tentang tingkah laku yang nyata saja. Jadi meskipun banyak kritik terhadap pendapat Watson namun harus diakui bahwa peran Watson dalam dianggap penting karena darinya dia berkembang metode-metode dalam psikologi. Jadi dari Watson ini kenaifan Watson terhadap aliran virus itu sangat tampak pada pendapatnya bahwa psikologi itu harus dipelajari seperti orang mempelajari ilmu pasi atau ilmu alam. Karena psikologi itu harus dipelajari dengan ketat pada penyelidikan tentang tingkah laku yang nyata saja. Misalnya makan, menulis, berjalan, dan sebagainya. Itu kan merupakan sebuah tingkah laku ya. Dan kita pasti melakukan hal-hal itu juga. Nah jadi tapi menurut aliran dari menurut JB Watson ini pendapatnya itu banyak ditentang sebenarnya oleh tokoh-tokoh psikologi seperti di bukunya ada sih cuman saya nggak ngejelasin di sini. Nah jadi dari tingkah laku yang nyata itu disebut dengan tingkah laku itu ada dua tingkah laku over dan tingkah laku on cover itu adalah tingkah laku yang nyata artinya bisa kita lihat seperti misalnya kita makan makan terus kita belajar itu kan tingkah laku kita bisa lihat sedangkan untuk tingkah laku yang tidak nyata seperti berpikir emosi dan tingkah laku yang disebut itu disebut dengan covert atau covert behavior jadi kan kita nggak bisa ngelihat orang itu lagi berpikir apa sih kok bisa kayak gitu jadi kan kita nggak bisa lihat apa yang dia pikirkan tapi kita bisa merasakan bahwa kita bisa ngelihat dia tuh sedari tingkah lakunya yang nyata yang kelihatan bisa dengar oke kak bisa kak terima kasih untuk Bang Uda mungkin dari kawan-kawan Lutvia mungkin ada pertanyaan untuk kakak-kakaknya mungkin ada ya mungkin bisa di masuk ke pertanyaan ya baik ini masuk ke pertanyaan ketiga ya seperti yang kita ada beberapa toko yang berpengaruh dalam aliran ini seperti John Watson tadi yang disebut Kauda terus ada Burhus Kinar Albert Kendura Ivan Pavlov dan Edward Thorndike nah mereka ini kan memiliki teori yang cukup terkenal dan berdampak seperti Watson dengan teori stimulus responnya Pavlov teori kondisian klasik Thorndike dengan teori koneksionisme nah kakak mungkin bisa teraskan teori-teori mereka dan mungkin contohnya itu seperti apa di kehidupan kita sehat mungkin seperti itu ya mungkin Bang mungkin bisa mulai Bang mengenai teori-teorinya nah untuk masuk ya teman-teman ya dan saya masuk buat menjelaskan mengenai toko-toko biofairisme kan toko-toko biofairisme banyak banget kan baik yang tercatat setelah biofairisme itu tumbuh ataupun sebelum biofairisme terbentuk nah perlu teman-teman ketahui yang disebut sebagai Bapak biofairisme itu adalah Jumby Watson karena dia yang mengangkat atau mencetuskan teori tentang aliran psikologi biofairisme nah tapi sebelum itu banyak tokoh-tokoh sebelum itu memang sudah membahas tentang tingkah laku ini yang ilmu-ilmunya itu banyak diadopsi oleh Watson untuk mendirikan aliran psikologi biofairisme nah salah satunya adalah itu Edward Litton Dike nah tadi kan sudah disebut tuh Tondike itu adalah teorinya koneksinism atau koneksinitas saya tuh belajar ini dari buku ini ya angkatan saya jadi kurang lebih semua materi yang saya pakai hari ini adalah berasal dari sini nah jadi awalnya teman-teman sebelum kita belajar tentang tokoh-tokohnya jadi kita perlu tahu dulu bahwa biofairisme ini muncul gara-gara apa sih atau kenapa kok tiba-tiba muncul adegan baru nah sebenarnya awal mula biofairisme itu muncul adalah karena adanya ketidakpuasan dari beberapa tokoh seperti Watson Thorndike ataupun Ivan Polko terhadap psikoanalisa yang memang lebih menangkap pada alam bawah sadar atau ketidaksadaran nah mereka ini para tokoh-tokoh biofairisme menganggap bahwa seharusnya kajian yang dibahas dalam psikologi itu bukan mengenai tentang alam bawah sadar dan ketidaksadaran tapi adalah perilaku yang tampak yang dapat diamati secara objektif oleh orang lain dan dapat dipelajari nah atas dasar itu mereka mencoba melakukan beberapa penelitian untuk membutuhkan teori-teori yang mereka anggap itu benar dan lebih benar daripada psikoanalisa nah untuk yang pertama adalah untuk Thorndike jadi untuk profilnya Thorndike itu dia adalah salah satu dari beberapa peristiwa penting dalam perkembangan psikologi hewan jadi banyak dari tokoh-tokoh psikologi biofair ini berasal dari psikologi hewan atau psikologi hewan tapi pada saat itu awal kemunculannya psikologi hewan ini pada masa itu kurang mendapat perhatian itu karena pada masa itu yang lebih mendominasi adalah agar-agar psikologi psikonalisa yang dibawa oleh siapa tokoh psikonalisa itu siapa ada namanya itu Freud ya Freud jadi dulu mendapatkan tempat di mata umum nah tapi banyak teori tersebut berasal dari psikolog-psikolog hewan nah Thorndike menciptakan sebuah teori pembelajaran mekanistik dan objektif yang memfokuskan pada perilaku tampak Thorndike yakin bahwa psikologi seharusnya mempelajari perilaku bukan unsur-unsur mental atau pengalaman sadar dan karena itulah yang perkuatren menuju objektifitas yang semakin besar yang telah dimulai oleh selanjutkan fungsionalisme jadi biofair ini juga dipengaruhi oleh aliran fungsionalisme gitu Thorndike ini tidak menginterpatkan pembelajaran secara subjektif tetapi lebih pada tataran hubungan konkret antara stimulus dan respon meskipun dia tidak mengizinkan rujukan tertentu kepada kesadaran dan proses mental jadi buat simpelnya aliran biofair ini lebih mengutamakan kepada hubungan stimulus dan respon jadi ketika manusia diberi stimulus dia akan memberikan respon contohnya ketika siapa namanya Walidin Mas Walidin ini diberikan stimulus berupa permen sama saya kan nah Mas Walidin ini saya kasih permen nah seharusnya respon Mas Walidin itu apa? ya harus lebih giat lagi semangat gitu harus lebih giat lagi atau misalkan senang tidak mungkin ketika diberi permen sedih kan ya betul nah terendek ataupun seluruh tokoh psikologi itu psikologi biofairistik itu berfokus pada itu hanya hubungan antara manusia ini adalah berupa mesin atau suatu objek yang istilahnya bekerja secara mekanis ketika diberikan stimulus mereka akan memberikan respon nah tokoh-tokoh biofairistik ini mengkaji bagaimana kita itu dapat memanipulasi respon yang ditimbulkan oleh si objek ini gitu itu dipelajari di biofairistik nah untuk teori koneksionisme Tondek menyebut pendekatan eksperimentalnya untuk studi asosiasi sebagai koneksionisme dia menulis bahwa jika dia mengandungi pikiran manusia maka dia akan menentukan koneksi dalam berbagai tingkat kekuatan antara situasi unsur-unsur situasi dan penyanyauan situasi respon kesiapan merespon fasilitas kendala dan arah respon jika semua ini dapat diventadisi secara lengkap mengungkapkan apa yang disampaikan dalam orang jadi inti dari teori yang disampaikan oleh Tondek ini adalah bahwa manusia itu ketika diberikan stimulus mereka akan mencoba beberapa macam solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah dalam hidupnya contohnya gini jadi teori Tondek ini kan menggunakan ini ya menggunakan tikus ya kan menggunakan tikus nah jadi Tondek ini membuat satu eksperimen yang disebut dengan kotak pasel kotak pasel itu sebuah kotak cil nah di dalamnya itu terdapat kayak skrup buat pintu gitu kan yang digeser-geser gitu nah di dalam kotak itu dimasukkan tikus dimasukkan tikus dan di luarnya ditaruh makanan nah sehingga Tondek ini melihat kira-kira tikus ini akan melakukan apa supaya dapat keluar dari kotak itu awalnya tikus mencoba untuk menggaru-garu menggigit ataupun menggoyang-goyangkan pintu kotak nah sampai dia itu muncul pada suatu perilaku dia bisa membuka si engsel itu sehingga pintunya terbuka nah inti dari koneksinism yang disampaikan oleh Tondek adalah bahwa individu atau suatu objek kadangkala ketika menghadapi suatu rumah tanpa mereka akan mencoba berbagai macam cara untuk mencapai tujuannya kalau misalkan kasus tikus tadi adalah misalkan selnya tapi sebenarnya ini melakukan beberapa kesalahan nah kesalahan-kesalahan ini yang dikonektivitaskan oleh si tikus bahwa cara-cara tersebut salah dan tidak akan diulang dan dia akan lebih mengingat cara yang benar dan dapat menuju si solusi itu contoh realnya itu ketika apa ya ketika teman-teman naik sepeda ya kan tentu semuanya pernah naik sepeda kan nah awal kali naik sepeda teman-teman bisa langsung bisa atau mencoba coba dan jatuh-jatuh terus pasti banyak jatuhnya baru belajar-belajar lagi kan nah teori Tondek adalah seperti itu jadi manusia itu belajar dari kesalahan poinnya itu trial and error konsep yang dibawa oleh Tondek itu adalah itu bahwa setiap individu atau manusia itu mengasotikasikan segala macam berlaku yang dicobanya untuk menuju satu tujuan sebagai percobaan-percobaan untuk menuju kesuksesan dan yang akan diambil atau didekatkan atau diingat adalah percobaan yang ketika sukses saja jadi ketika kita naik sepeda jatuh-jatuh terus misalkan yang pertama kaki kanan duluan jatuh terus kaki kiri duluan jatuh dan yang ketiga kalinya tangan baru kaki duluan dan berhasil nah yang akan digunakan adalah yang ketiga yang ketika kita sudah mencapai kebersihanan itu jadi menurut Tondek manusia akan melupakan langkah-langkah yang salah ataupun yang tidak tepat untuk mencapai suatu tujuan dan lebih mengingat kepada hal-hal yang membuatnya lebih cepat dan lebih efektif untuk mencapai suatu tujuan itu maksud dari teori koneksionisme jadi mengasosiasikan langkah-langkah yang dianggapnya berkaitan dengan suatu tujuan yang dapat mencapai lebih efektif itu yang akan lebih diingat gitu itu untuk Tondek ada pertanyaan? oke baik kaki mungkin itu seperti yang tadi kak ya mencoba-coba hingga berhasil ya dalam sebuah ini jadi konsep Tondek itu adalah trial and error jadi belajar dari kesalahan nah tapi kesalahan-kesalahan itu akan dilupakan seiring sudah ditemukannya caranya lebih efektif gitu terus untuk kalau untuk dipresentasikan dalam sebuah metode pembelajaran di dunia pendidikan itu gimana kak menurut kakak? nah untuk dunia pendidikan itu untuk guru untuk guru itu seharusnya ketika melihat seorang anak melakukan suatu kesalahan itu bukan malah dimarahi atau misalkan di ejek segala macem selesai mana didukung karena dalam teori biofirus itu ada yang namanya penguatan positif dan penguatan negatif ketika ada penguatan positif berupa dukungan dan apresiasi itu akan menambah semangat seseorang untuk melakukan suatu langkah atau suatu penyelesaian nah beda lagi ketika ada penguatan negatif istilahnya kayak dimarahi itu akan makin makin apa ya bahasanya makin membuat seseorang itu down atau misalkan tidak percaya diri jadi seharusnya guru ataupun sekolah membentuk suatu konsep pembelajarannya itu mendukung siswanya untuk berproses jauh lebih baik tanpa harus memikirkan ih saya salah saya takut salah seperti itu karena yang namanya untuk konsep belajar trial and error kesalahan itu perlu untuk mencapai sesuatu yang benar gitu karena manusia itu tidak mungkin gitu bisa menemukan satu solusi yang langsung tepat gitu pasti harus mencoba dari beberapa percobaan melakukan beberapa kesalahan dan itu seharusnya didukung oleh pihak sekolah ataupun guru mereka harus menciptakan lingkungan yang memang itu baik untuk pembelajaran siswanya dan untuk proses pembelajaran di siswa salah ataupun gagal itu bukan sesuatu yang harus dicemaskan karena bisa jadi dari kegagalan itu kita mencapai atau menemukan satu titik dimana kita menemukan satu solusi yang itu lebih tepat untuk menyelesaikan masalah kita sendiri jadi gitu karena kayak pelajaran matematika kan kan banyak dari kita yang bisa langsung menjawab gitu kan harus dari latihan latihan terus menerus gitu karena latihan terus menerus penting banget gitu oke kak terima kasih ya itu untuk perundai nah untuk pavlo ini mau dijelasin semua tokohnya atau yang saya langsung kesimpulan aja gini dari dari semua ininya aja jadi untuk ini ya untuk tokoh-tokohnya jadi hampir dari semua tokoh psikologi itu awalnya mengacu pada teori Trondike ini karena yang awal kali menggunakan eksperimen hewan yang mengamati tentang stimulus respon adalah Trondike jadi kayak Watson Pavlov Skinner dan tokoh-tokoh yang lain itu banyak awalnya terinspirasi dari eksperimennya Trondike nah untuk untuk inti dari semua penelitian yang di ada dari aliran bioporistik itu adalah intinya bahwa manusia itu seperti satu objek mesin yang dia dipengaruhi oleh stimulus dan respon jadi perilaku manusia itu dapat dimanipulasi ataupun dapat diperkirakan ke depannya akan seperti apa dengan menggunakan stimulus jadi stimulus itu dapat dimanipulasi untuk memunculkan respon yang diinginkan gitu contohnya kayak pada salah satu teori Yvonne Pavlov itu adalah yang dikenal dengan classical conditioning atau pengondisian klasikal dimana dia ini menggunakan subjek penelitian anjing yang mana dia ini ingin membuat satu respon bahwa meskipun tidak diberi makanan anjing akan mengeluarkan elior yang ingin dicapai adalah anjing seharusnya dapat mengasosiasikan bunyi bel sebagai datangnya makanan dan dapat mengeluarkan elior nah disini teori bioferistik adalah lebih mengutangkan kepada bagaimana satu objek itu dapat mengasosiasikan suatu stimulus dan dapat menimbulkan respon yang sama terhadap stimulus yang berbeda gitu poin dari bioferistik itu oke baik Kak terima kasih mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan dari AUFA gimana untuk pertanyaannya ada mungkin dari pertanyaannya AUFA ini Kak apa sih dampak dari aliran bioferisme ini bagi dunia mungkin bisa dijelaskan Kak Ber atau Kak Huda dan terus menurut Kak aliran bioferisme ini cocok atau tidak untuk ditarapkan di kehidupan sehari-hari oke dari aku mungkin ya dampak aliran bioferisme bagi dunia sebenarnya banyak banget dampaknya khususnya di dunia pendidikan industri ataupun dalam lingkungan keluarga pun dapat berdampak sangat besar kalau dalam dunia pendidikan bioferisme ini dapat menciptakan suatu lingkungan pendidikan yang kondusif bagi siswanya dimana guru seharusnya dapat belajar bahwa lebih memperhatikan bagaimana respon yang diberikan oleh guru kepada stimulus yang diberikan oleh siswa contoh ketika siswa itu bertinggal laku guru dapat memiliki pilihan ataupun opsi-opsi cara untuk memberikan respon yang tepat kepada murid supaya tidak salah sehingga dapat memotong kreativitas ataupun potensi-potensi yang ada pada siswa dan juga sekolah dapat menuntuk lingkungan pembelajaran yang lebih kondusif berdasarkan teori-teori yang disampaikan oleh dari para tokoh-tokoh biofior yang mengatakan bahwa manusia ini dapat dikuatkan responnya dengan adanya penghargaan positif ataupun negatif jadi peran untuk dunia pendidikan sangat tinggi dan untuk lingkungan keluarga yang paling simpel adalah kita mengenal tentang ketika kita berprestasi kita akan mendapatkan penghargaan dan ketika kita tidak berprestasi ataupun nilai kita jelek akan melakukan hukuman ini adalah salah satu penerapan dari salah satu teori dari Skinner ataupun Pavlov ataupun tokoh-tokoh biofior yang lain karena kita bisa manipulasi respon suatu anak supaya memberikan respon yang kita harapkan contoh kita sebagai orang tua menginginkan anak itu memiliki nilai yang bagus perilakunya yang bagus nah kita sebagai orang tua akan memberikan stimulus berupa ayo adik ketika adik nanti nilainya bagus adik bakalan dikasih hadiah coklat ataupun permen nah anak akan mengasosiasikan bahwa ketika nilainya bagus dia akan makan permen sehingga perilaku yang muncul adalah ia akan berusaha belajar dengan biat terus sekolah dengan baik supaya mendapat nilainya yang bagus sehingga respon yang muncul adalah nilainya yang bagus sesuai dengan harapan kita sebagai orang tua dan banyak lagi manfaat-manfaat yang ditimbulkan oleh aliran dari biaturisme ini gitu dalam kehidupan sehari-hari bisa banget terapkan oke baik kak terima kasih mungkin sesi tanya jawab kita sampai disitu aja ya kak abang-abang jadi menurut dari kelompok kami yang sudah kami anu jadi kesimpulan yang kita dapat dari sesi tanya jawab ini dari behavioristik ya mungkin dari saya behavioristik ini merupakan salah salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental dengan kata lain behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan bakat minat dan perasaan individu dalam suatu belajar mungkin menurut teori ini peristiwa belajar itu semata-mata melatih refleks-refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu mungkin kaum BH theorist menjelaskan bahwa belajar sebagai proses perubahan tingkat laku di mana reinforcement dan punishment menjadi stimulus untuk merasang pembelajaran dalam berperilaku mungkin tujuan pembelajaran dari menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik yang menuntut pembelajaran untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan atau kuis maupun tes mungkin sekian dari saya wang kak mungkin selesai sudah podcast kita sore kali ini gimana kak Uda bang Uda kak Uda kak Ber ya kalau misalnya teman-teman sudah paham ya mungkin ini mungkin banyak-banyak terima kasih dari kelompok kami buat kak Ber dan kak Uda ketersediaannya menjadi narasumber kita mungkin kakak-kakak ini ada kata-kata yang ingin disampaikan sebagai penutup kita mungkin dipersilakan untuk kak Ber atau ada saran sebelum meninggalkan room ini kan tadi ada beberapa tokoh yang tidak sampaikan teorinya dan juga nanti teman-teman bisa baca kan teman-teman sudah beli sejarah nyerang ya yang dirujuk antayoga dan mungkin bisa baca teori tentang sebuah 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 bandura dan lain-lainnya supaya lebih paham lagi tentang bioturistik karena kan tadi tokohnya yang lebih detangnya saya sampaikan adalah yang menai tondek ya ini untuk tokoh-tokoh sisanya bisa baca dari buku yang dirujuk oleh Pak Yoga mungkin ke depannya kita mungkin belajar lebih lagi di buku-buku ini seperti serang kakak-kakaknya ini karena ada beberapa teori dari tokoh-tokohnya belum tersampaikan ya mungkin sekian dan terima kasih dari kami lompok kami mungkin sekian dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh